Masa kita orang tua-tua Enggak mau belajar tasawuf Jangan kita terpengaruh Dengan ya Peninggalan-peninggalan selama bulan lalu Kita sudah merdeka Sudah kita terbuka pikiran kita Jangan sampai Kita mau dipertentangkan Alisariah dan alisariah Enggak ada yang bertentangkan Saya sering sampaikan Belajar tasawuf bukan untuk meninggalkan Sariah Belajar tasawuf menyempurnakan Lalu kemudian Faktor penghalang perkembangan Ilmu tasawuf Mengapa ilmu tasawuf ini Tidak berkembang Karena dari zaman dulu Udah zaman perjajahan dulu Itu kan Agak susah kita Mencari orang yang mengajarkan Tasawuf Karena memang Belanda tidak suka Dengan orang-orang Islam Yang mengamalkan tasawuf Yang pertama Ada beberapa faktor Mengapa Mengapa tasawuf tidak berkembang Pertama Banyak ulama Tasawuf Yang dibunuh Yang dibunuh terutama pada masa jatuhnya Kerajaan Islam di Baghdad oleh tentara Mongol Banyak kitab-kitab tasawuf yang dibangkan Yang kedua Yang kedua Yang kedua Di punya pertentangan paham ahli syariat dengan ahli tasawuf sampai terjadinya hukuman mati bagi ahli tasawuf sehingga korban lah Ya Al-Hallat Ya Al-Hallat Hamzah Bansuri Syekh Siti Jenar Itu korban-korban semua itu Dia gak sesat mereka Padahal sebenarnya mereka gak sesat Tapi pertentangan Antara orang-orang ahli syariat dengan ahli tasawuf Mengapa terjadi pertentangan seperti itu Itu ya Karena memang Belanda gak suka ulama-ulama yang mengajarkan tasawuf Kan ceritanya kan gini Dulu ya Banyak pemberontak-pemberontak yang melawan penjajah itu adalah umat Islam Terjadilah Ini diceritakan dalam oleh seorang teman saya Ada namanya Almarhum Profesor Dr. Juhaya Desperaja Dia pernah cerita dengan saya Dulu Pak Rusby katanya saya waktu kuliah di Amerika Satu waktu saya masuk pustaka Saya lihat ada sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam membebaskan penjajah Dari penjajah Saya kalah buku itu saya baca Kesimpulannya begini katanya Jadi pada masa penjajah dulu Penjajahan Belanda dulu Itu kan banyak perlawan-perlawanan dari rakyat Nah sehingga ya tentara-tentara Belanda itu Ya pada kewalahan Kau berani-peraninya rakyat Indonesia ini melawan Belanda yang senjata lengkap Sedangkan rakyat paling senjata golong Kau berani-peraninya Kau bisa berani Kenapa ini Coba diperintahkanlah senokokranya Untuk melakukan penelitian Diadakan penelitian Di mana kekuatan Setelah selesai penelitian Lalu beliau punya kesimpulan Di mana ada kekuatan rakyat Indonesia Ada pada orang Islam Nah itu kesimpulannya Karena pada umumnya yang memimpin Apa namanya perlawanan itu adalah Orang Islam Para ulamanya Nah kita kenal ada Tengku Imam Bonjol Di Sumatera Barat Yang terkenangan Hari Maunan Salapan Kita mengenal di Jawa Ada Wali Somo Dan lain sebagainya Jadi banyak pemimpin-pemimpin Itu adalah orang Islam Lalu disimpulkan lagi Kesimpulan kedua Di mana letak kekuatan umat Islam itu Ada pada ulamanya Kenapa? Karena para pemimpin itu rata-rata Yang mengerti agama Termasuk Jendera Sudirma Itu orang yang mengerti agama Begitu juga yang lainnya Nah kemudian diambil satu kesimpulan lagi Kesimpulan ketiga Di mana letak kekuatan ulamanya Ada pada tasawuf Sehingga disimpulkanlah Ulama-ulama yang memimpin Pergerakan Itu adalah ulama-ulama Tasawuf Nah setelah ditemukan seperti itu Maka dimulai ide Akhirnya Senaka Pranye Itu mengumpulkan Para pemimpinan Belanda Waktu itu Di sebuah aula Di Jakarta Lalu Di depannya itu Ada meja Satu Lalu disuruhnya Orang tidur Di atas meja itu Mengambil Al-Quran Dengan Mengegang pedang yang tajam Tapi dia tidur Lalu senang orang yang berpidato Umat Islam di Indonesia Sekarang ini Seperti orang yang tidur Di depannya Dia punya kitab undang-undang Yang sangat dipatuhinya Yaitu Al-Quran Dan dia punya senjata yang tajam Yaitu jihad Bisabidillah Cuma mereka sedang tidur sekarang Nah bagaimana caranya Sebab pemimpinan Islam Tidur terus Jangan sampai bangun Nah Maka diri nakobohkanlah Bahwa Al-Quran itu Wahyu Allah Nggak perlu dibaca Nggak boleh belajar Cukup Jadi tangkap di rumah aja Islam itu Suci Ulama-ulama suci Nggak boleh masuk politik Karena politik itu kotor Kalau ulama masuk politik Nanti akan menjadi kotor Akhirnya ulama menjauh dari politik Yang memegang tanggung kekuasaan orang yang mengerti agama Lalu Lalu kemudian Tasawuf itu Bida'ah Kenapa? Itu kekuatan Kekuatan Masa di Tasawufnya Dikembak-kemburkan Tasawuf itu Bida'ah Tasawuf itu Tidak berdasar Kalau mempelajari Tasawuf Nanti akan hilang Lalu oleh Belanda Dibuatlah Dibuatlah satu Pertentangan Semua buku-buku Yang bernadakan Tasawuf Disortir Nggak boleh berkembang Nah Cara mengajarnya Kalau ada pelama yang mengajarkan Tasawuf Ditangkap Waktu itu Sehingga Dibuatlah Ada tiga macam Waktu kajian Ada kajian sore Ada kajian malam Ada kajian tengah malam Mulai jam dua belas malam ke atas Kalau kajian sore Itu Sore-sore Diketahui sama Belanda Nggak masalah Itu kajian sore Masih terang Ada kajian malam Tauhid Nah Kalau kajian Tauhid Sejauh dia naik Kajian tahu Nggak masalah Tapi kalau sudah masuk Kajian Tasawuf Itu disuruh kajian Tengah malam Mulai jam dua belas malam ke atas Zaman dulu ceritanya Orang ngajikan Tasawuf itu Lampu dimatikan Nggak boleh ditulis Nggak boleh ditulis Hanya didengar saja Guru juga nyampaikan Bisik-bisik Nggak boleh terang-terangan Kenapa Kalau ketahuan sama Belanda Ditangkap Makanya banyak ulama dasar Nggak mau Berterang Ngajarkan Tasawuf Kenapa Karena Di zaman Belanda itu Dibusuhin Gitu Maka Sampai sekarang Ada ulama-ulama yang Nggak mau Ngajarkan Tasawuf Nah Di Tumpah kemurkan Tasutubidah segala macam Ini warisan Belanda Ya Supaya Menjauhkan umat Islam Dari ajaran Tasawuf Kenapa? Karena Tasawuf ini Ibarat Besi Tajamnya Apalah artinya Pedang Kalau nggak tajam Tak satu tajam Ya Ibarat Senapan Ibarat pelurunya Apalah artinya Bawa senapan Kalau nggak ada peluru Nah Jadi itu Makanya Orang Belanda Dulu Berusaha Betul Untuk Membuat umat Islam Jauh Daripada Tasawuf Alhamdulillah Setelah Merdeka Sudah Akhir-akhir ini Alhamdulillah Sudah terbuka Bacalah Dimensas itu Banyak ulama-ulama Yang sudah terbuka Menyampaikan Tasawuf Dan bukan Ajaran tua Anak-anak muda Ini seperti Anak-anak Sudah mengenal Allah Mereka sudah Ahli zikir Betul Masa kita orang tua-tua Nggak mau belajar Tasawuf Betul Jangan kita Terpengaruh Dengan Ya Apa-apa Peninggalan-peninggalan Dan Belanda Dulu Kita sudah Merdeka Sudah kita Terbuka pikiran kita Ya Jangan sampai Kita mau dipertentangkan Ya Alisari Ad Yang di Tasawuf Betul Nggak ada yang bertentangan Pak Ya Saya sering sampaikan Belajar Tasawuf Bukan untuk Meninggalkan Sariah Belajar Tasawuf Menyempurnakan Sariah Kalau saya Ibaratkan Sariah itu Bagaikan kulit Nah kalau kulitnya Sudah bagus Bagaimana isinya Supaya bagus Ya Jadi Bukan Bukan Apa-Namanya Belajar Tasawuf Supaya meninggalkan Sariah Bukan Sariah tetap Kita jalankan Cuma tentu Lebih sempurna Sebelum Belajar Tasawuf Kita Tahunya kalimat La ilaha Allah Muhammad Rasulullah Nggak tahu isi Dan begitu Kita belajar Tasawuf Tahulah isinya Kalimat itu Terima kasih